Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendol, SDH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Tidak semua orang dipanggil menjadi pendeta tetapi setiap kita harus tetap menjadi pelita. Karena menjadi pendeta itu berarti jabatan, kedudukan yang seorang emban dalam kehidupan dan kesehariannya. Tetapi menjadi pelita adalah tanggung jawab, tugas yang dibebankan Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Nah, waktu kita menjadi pelita artinya kita menjadi terang. Artinya kita membawa suasana damai, kita membawa suasana sorgawi kepada setiap orang. Nah, ini yang Tuhan cari. Nah, karena ingat, waktu kita dibebaskan dari hamba dosa dan masuk ke dalam hamba kebenaran, berarti setiap kita adalah hamba-hamba Tuhan. Karena saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, akhir dunia ini, bahwa dunia akan dibagi dalam dua kelompok yang besar, kata Alkitab. Dua kelompok besar ini bukan antara si kaya dan si miskin. Dua kelompok besar ini bukan antara orang-orang berpangkat dengan orang-orang biasa. Bukan antara orang-orang pandai dengan orang-orang bodoh. Tetapi dua kelompok besar manusia pada akhir zaman ini adalah hamba yang baik dan hamba yang jahat. Karena Alkitab berkata pada hari itu, aku akan berterus terang kepada mereka. Apa yang Kristus akan terus terang? Apakah kita adalah hamba yang baik? Ataukah kita adalah hamba yang jahat? Bagi hamba yang baik, tersedia sorga rumah Bapak yang kekal. Dan bagi hamba yang jahat, dilemparkan ke dalam api yang akan tersedia selama-lamanya untuk penghukuman iblis dan pengikut-pengikutnya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa hidup Kristen, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Hanya persoalannya, maukah kita menjadi hamba-hamba yang setia, yang membawa terang, membawa damai, membawa sukacita, membawa suasana sorga, bahkan membawa kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah ke depan kita menjadi langkah-langkah yang penuh kepastian, kemenangan, dan mujizat. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap kita bisa saja berkata, saya pelayan Tuhan. Setiap kita bisa saja berkata, saya melayani Tuhan. Nah, tapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, melayani Tuhan bukan soal apa karunia kita, bukan soal apa yang kita buat buat Tuhan. Tapi kalau kita bicara tentang melayani Tuhan, maka yang paling utama adalah hidup kita itu sendiri. Apa artinya kita sibuk dalam kegiatan-kegiatan rohani? Apa artinya kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan gereja? Tetapi hidup kita sendiri tidak mencerminkan diri sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Karena inti dari hidup kekristianan yang sebenarnya adalah bagaimana kita hidup dalam terang Tuhan. Bagaimana kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan bagaimana kita hidup menjadi berkat bagi sesama. Haleluya. Nah, dalam program ini kita sedang bicara tentang 1 Timotius pasal 3. 1 Timotius pasal 3. Jadi dalam program ini kita sedang membahas 1 Timotius pasal 3, ayat yang pertama. Jadi 1 Timotius pasal 3, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Jadi ini bicara tentang syarat-syarat bagi penilik jemaat. Jadi persoalannya bukan apakah kita melayani Tuhan. Tetapi bagaimana syaratnya. Nah, ini yang paling penting. Karena tidak setiap kita memang dipanggil menjadi pendeta. Tapi kan kita harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Berarti harus ada standar bagaimana kita dapat disebut sebagai pelayan-pelayan Kristus. Nah, dalam 1 Timotius pasal 3, ayat yang pertama dikatakan demikian. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri. Dapat menahan diri. Bijaksana, sopan. Suka memberi tumpangan. Cakap mengajar orang. Bukan peminum. Bukan pemarah. Melainkan peramah, pendamai. Bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik. Disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jika lo seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri. Bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah. Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Pak lo sedang jelaskan kepada Timotius. Bahwa melayani Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Melayani Tuhan pasti ada tantangan. Melayani Tuhan pasti ada masa-masa yang sukar. Dan kalau saudara melayani Tuhan. Lalu saudara sedang menghadapi masa-masa itu. Saudara gak perlu kecewa. Saudara gak perlu sakit hati. Saudara gak perlu menangis. Bahkan gak perlu mundur dan berkata. Kok melayani Tuhan berat sekali. Kok melayani Tuhan tantangannya sukar. Tapi yang saya mau jelaskan buat saudara. Justru saatnya saudara bangga dan berkata. Terima kasih Tuhan. Saya dibentuk Tuhan. Saya diproses oleh Tuhan. Supaya saya semakin hari memiliki syarat yang benar. Untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Nah Paulus mulai jelaskan kepada Timotius. Bagaimana syarat-syaratnya untuk melayani Tuhan. Yang pertama di ayat yang pertama. Paulus jelaskan disini. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat. Menginginkan pekerjaan yang baik. Jadi yang pertama. Apa syarat kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan harus mulai dari hati. Jadi sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan. Melayani Tuhan bukan mulai dari kemampuan. Melayani Tuhan bukan sekedar karena karunia. Oh ya saya bisa main musik. Oh ya saya merasa bahwa saya punya karunia untuk menyanyi. Lalu kita mau mulai-mulai ini Tuhan. Mulai-mulai ini Tuhan. Harus mulai dari hati. Hati yang menyadari bahwa kita orang berdosa. Hati yang menyadari bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Hati yang menyadari bahwa saya mesti balas cinta Tuhan. Hati yang menyadari bahwa Tuhan terlalu baik dalam hidup saya. Sehingga dengan apakah akan ku balas segala kebaikannya. Kecuali Tuhan segenap hidupku. Ku persembahkan bagimu. Jadi saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Melayani Tuhan. Harus mulai dari hati bukan dari pangkat bukan dari kedudukan. Ya habis gimana pendeta saya mau melayani Tuhan. Tapi gak ada yang mempercayakan saya sesuatu. Saya gak diberi tugas. Oh mulai dari hati dulu. Kalau hati kita siap untuk melayani Tuhan. Maka pintu di depan kita akan Tuhan bukakan. Yang kedua saya pelajari bahwa melayani Tuhan. Harus memiliki kualitas rohani yang baik. Di ayat yang kedua dikatakan gini. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri. Dapat menahan diri. Bijaksana. Sopan. Suka memberi tumpangan. Cakap mengajar orang. Bukan peminum. Bukan pemarah. Melainkan peramah. Pendamai. Bukan hamba uang. Jadi yang kedua. Melayani Tuhan jelas harus memiliki kualitas rohani yang baik. Bahkan standar yang berbeda. Bukan sekedar oh ya dia orang baik oleh dunia ini. Tetapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Dia harus hidup berkenan kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata bukan setiap orang yang berseru Tuhan. Tuhan. Dia akan dapat masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi setiap mereka yang melakukan kendak Tuhan. Alkitab dengan tegas berkata. Jangan kamu hanya menjadi pendengar-pendengar firman. Tapi kamu harus menjadi pelaku-pelaku firman. Karena Alkitab dengan tegas berkata. Iman tanpa perbuatan. Pada hakikatnya mati. Berarti saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Melayani Tuhan. Bukan hanya kita bisa terlibat dalam kegiatan rohani. Tapi kualitas rohani kita. Harus kualitas rohani yang dapat diteladani. Kualitas rohani kita. Harus kualitas rohani yang sederajat dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan. Itu yang kita praktekan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga. Coba selalu lihat ayat yang keempat. Dikatakan dia seorang kepala keluarga yang baik. Disegani dan diormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri. Bagaimana kah ia dapat mengurus jemaat Allah. Berarti yang ketiga. Saya pelajari melayani Tuhan. Harus terpancar dari kehidupan keluarga. Harus terpancar dari kehidupan keluarga. Bukankah keluarga adalah lingkaran terkecil. Yang hari demi hari dapat memperhatikan sesamanya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Di dalam gereja. Seorang suami dapat bersandiwara. Di dalam gereja. Seorang istri dapat bersandiwara. Orang-orang muda dapat menjalankan permainan sandiwara. Yang baik dan luar biasa. Sehingga orang tertipu. Orang melihat. Wah dia malaikat-malaikat. Yang sedang terlibat dalam kegiatan rohani. Tetapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Ada banyak dalam tanda petik malaikat-malaikat gereja ini. Waktu sampai di rumah. Dia menjadi pribadi yang sangat mengecewakan. Menjadi pribadi yang ganas. Yang memaki. Membentak. Dan hidup dalam ketidakbenaran. Sebagai hamba Allah. Saya mau ingatkan. Bapak saudara. Melayani Tuhan. Yang pertama. Harus mulai dari hati. Yang kedua. Harus memiliki kualitas rohani yang baik. Yang ketiga. Harus terpancar dari kehidupan keluarganya. Karena saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Jemaat tanggung jawab. Yang terkecil dalam hidup kita. Dimulai dari keluarga. Keluarga. Di situ kita menjadi pelayan Kristus. Keluarga. Di situ kita melatih kegiatan-kegiatan rohani kita. Dan dari keluarga. Baru kita terlibat. Pelayanan gereja. Pelayanan masyarakat. Dan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yang keempat. Yang terakhir. Kalau kita bicara tentang melayani Tuhan. Di ayat yang keenam. Dikatakan. Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Agar jangan ia menjadi sombong. Dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik. Di luar jemaat. Agar jangan ia digugat orang. Dan jatuh ke dalam jerat iblis. Berarti yang keempat. Melayani Tuhan. Harus teruji dengan waktu. Kenapa kita berkata. Bahwa dia bukan seorang yang baru bertobat. Apakah itu berarti orang yang baru bertobat. Sama sekali. Tidak boleh. Tidak ada dalam kegiatan rohani. Bukan itu maksudnya. Tetapi Paulus sedang mau jelaskan kepada Timotius. Tantangan dalam melayani Tuhan itu berat. Masa-masa yang sukar itu. Pasti akan dilewati. Karena itu kita harus diuji oleh waktu. Diproses oleh waktu. Jangan cepat menyerah. Jangan cepat putus asa. Tapi biarkan ujian demi ujian ini. Mematangkan kita. Mendewasakan kita. Sehingga setiap kita menyadari. Apakah saya seorang pedagang. Apakah saya seorang bisnismen. Apakah saya seorang ibu rumah tangga. Apakah saya seorang mahasiswa. Apakah saya seorang pelajar. Dimanapun Tuhan tempatkan. Saya harus melayani Tuhan. Saya harus jadi terang. Saya harus jadi saksi. Saya harus jadi berkan. Sehingga nama Kristus dipermuliakan dalam hidup saya. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Jika seorang ingin dilayani lebih jauh. Hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada. Untuk membawa bapak ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini. Saya juga mau berdoa. Untuk setiap saudara yang sakit. Setiap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang ingin didoakan. Secara khusus boleh taruh tangan kanan surat di dada. Dan kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat yang sakit. Hamba doa buat yang berbeban berat. Hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Hamba percaya bahwa bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba berdoa. Sehingga setiap mereka boleh mengalami mujizat. Kuasa Tuhan. Bahkan boleh hidup sebagai pelayan-pelayan Kristus. Yang memulai pelayanan Kristus dari hati mereka. Yang memiliki kualitas rohani yang baik. Yang senantiasa kasih terpancaran kehidupan keluarganya. Dan teruji dengan waktu. Semakin hari semakin kuat. Dan melihat anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat. Bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu bersama Yesus. Kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Ingat jadikan hari ini. Harinya Tuhan. Haleluya.